Ya, kesibukan jelang pernikahan Putri Presiden Kahiyang juga dirasakan kakak beradik pemilik warung makan. Untuk pernikahan Kahiyang, warung makan miliknya telah mendapat pesanan untuk menyediakan 4.000 porsi hidangan sate gere. Nah, makanan khas Solo ini rencananya akan disajikan sebagai menu tradisional di acara resepsi. Pernikahan Kahiyang dan Bobina Sution ternyata membawa berkas sendiri bagi warung makan di tepi jalan Arifin, kota Solo, Jawa Tengah ini. Meski hanya warung sederhana, namun keluarga Presiden mau memesan makanan untuk perhelatan pernikahan. Jumlah pesanannya pun tak kepalang tanggung, mencapai 4.000 porsi sate kere. Ya, warung makan ini memang telah cukup dikenal di kota Solo dengan makanan sate kerenya. Dipilihnya warung sate kere milik kakak beradik Ngatmi dan Tugiem bukan tanpa alasan. Sejak masih menjadi wali kota Solo, Jokowi kerap memesan sate kere di warung ini. Selain itu, usaha catering milik Gibran juga sering memesan sate kere untuk acara pernikahan. Besok Ibu juga masak di sana ya, Bu? Enggak, masak di rumah. Terus diangeti di sana ya? Ya, kadang diminta diangeti. Enggak, enggak, enggak. Satu porsi sate berisi tujuh tusuk sate yang terdiri dari daging sapi, jerohan, tempe kedelai, dan gembus. Sate disajikan bersama lontong dengan saus sambal kacang dan tambah irisan bawang merah serta cabai. Biasanya, satu porsi sate kere dibanderol harga 25.000 rupiah. Enak ya, sensasi rasanya tuh pedes, terus unik gitu, khas Jawa banget. Menurut sejarahnya, munculnya sate kere sebagai bentuk perlawanan kaum bawah terhadap kaum bangsawan dalam budaya feodal kota Solo jaman dahulu. Saat itu, untuk bisa makan sate, yaitu sate kambing atau sate ayam sangat mahal, sehingga lahirnya sate kere dengan bahan dasar gembus. Seiring perkembangannya, sate kere telah mengalami variasi bahan makanan dan kini menjadi makanan khas Solo yang paling dicari para wisatawan. Septiantoro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah